Yang suka jalan sendirian malem-malem, hati-hati guys, jangan sampe kalian ketemu sama teke-teke Jadi wanita ini baru pulang kerja, dan di tasnya dia pake gantungan kunci warna merah Terus kalo mau pulang, dia tuh harus ngelewatin sebuah jembatan yang ada di deket perlintasan kereta Wanita ini jalan sendirian, dan entah kenapa dia ngerasa merinding Awalnya dia nengok ke belakang gak ada apa-apa Tapi wanita ini ngerasa ada yang gak beres, jadi dia lari aja Bener dong, ternyata dia diikutin sama teke-teke Soalnya teke-teke benci warna merah, dan wanita ini pake gantungan kunci merah Wanita ini akhirnya cuma bisa sembunyi untuk beberapa saat Terus pas dia kira udah aman, dia keluar kan Eh ternyata teke-teke yang udah ngincar dia itu langsung nyerang Wanita ini jadi korbannya, badannya dibelah dua Ini cerita lengkapnya udah ada di Youtube aku ya guys, linknya aku taruh di kolom komen